Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK memasuki hari kedua pada hari ini. Panitia memberlakukan peraturan ketat pada pelaksanaannya. Salah satunya dengan tidak memberikan toleransi kepada peserta yang datang terlambat. Hal ini dikenerakan, panitia sudah memberikan informasi sejak jauh-jauh hari dan di lokasi sudah disediakan petunjuk ruang serta ruang tunggu yang memadai. Ketalombatan peserta dapat mengganggu peserta lainnya. Koordinator Pelaksanaan UTBK 2024 di Universitas Prawijaya, Heri Prawoto menjelaskan bahwa panitia memberlakukan peraturan yang ketat terutama pada jam pelaksanaan UTBK. Peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian karena dapat mengganggu peserta lainnya. Panitia sudah memberikan informasi jadwal dan ruang tunggu yang memadai yang diharapkan menjadi atensi peserta dengan datang lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. Pelaporkan bahwa pelaksanaan UTBK di hari pertama atau sesi satu tepatnya dengan kapasitas 1.580, ternyata yang hadir adalah sejumlah 1.524 siswa dan tidak hadir adalah 56 siswa atau setara dengan 96,46 persen yang hadir pada saat UTBK. Memang kita tidak bisa mendeteksi alasan tidak hadir karena secara teknis kita tidak punya data mengapa dia tidak hadir. Yang jelas, kalaupun agak terlambatan, toleransi yang kami berikan hanya 30 menit dari waktu memasuki kelas. Jadi siswa memasuki kelas 6.45, dia harus masuk paling lama jam 7.00 lebih 14.00. Dalam 7.00 lebih 15.00 itu sudah tidak diperbolehkan karena secara waktu dan secara informasi di dalam kartu peserta sudah disampaikan secara detail dan juga berbagai macam message sudah kami sampaikan. Sehingga kalau ada sesuatu terlambat seperti itu, ya dengan berat tadi kami akan tolak untuk mengikuti. Pada pelaksanaan hari pertama, terdapat peserta yang tidak datang mengikuti ujian. Tingkat kehadiran peserta mencapai 96,46 persen. Tingkat kehadiran ini diperkirakan akan sama hingga akhir pelaksanaan UTBK 2024 mendatang.